Di atas lapangan, anak ini melompat dan mengambil bola dengan dada, lalu menahan bola dengan kakinya. Dia tidak peduli dengan perkataan pelatihnya, dia membawa bola itu sendirian. Ketika menghadapi tiga pemain musuh, dia melompat, bolanya naik ke atas. Ketika semua orang menatapnya dengan tidak percaya, dia melompat, lalu melakukan tendangan salto. Bola masuk ke dalam gawang, pada saat ini dia menjadi panggawan. Wajah pelatih terniat kesal, pelekira akan diomeli. Tapi hasilnya, cetak gol lagi. Setelah dia disemangkiti oleh pelatihnya, dia tidak ragu lagi. Gerakannya yang indah, membuat lapangan hijau menjadi tempat dia beraksi. Dia memasukkan 4 gol di pertandingan itu, namanya mulai terkenal. Hanya dalam setengah musuh, dia yang bahkan, hampir tidak terpilih di tim mana kecil, langsung naik tiga tingkat. Ke tim remaja, lalu ke tim profesional. Dia melewati pemain musuh dengan hebat, mencetak gol dengan gaya hebat. Dia menjadi pencetak gol terbanyak di timnya. Nama Pele menjadi semakin terkenal. Tak lama kemudian, dia dimasukkan ke dalam tim Nas. Tapi dia tidak menyangka, pelatih tidak memperbolehkannya menggunakan gaya gingga. Pada Piala Dunia tahun 1950, mereka kalah di pertandingan final. Hanya karena tidak boleh memakai gaya gingga. Gingga hinaan masyarakat. Dan satu negara menjadi malu. Pelatih tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Pele menjadi cadangan. Kalau dia ingin menjadi pemain utama, mereka harus mengalahkan Mazola. Yang waktu itu menghinanya, dan memberikannya julukan Pele. Karena tidak boleh memakai gaya gingga, dia jadi ragu. Karena keraguan ini, dia jadi tidak fokus. Dan membuat lututnya cedera. Dia menjadi bahan pembicaraan di radio. Dan menjadi contoh buruk. Tak lama kemudian, dia dibawa ke Sweden. Pada Piala Dunia Sweden tahun 1958, dia hanya bisa melihat rekannya bermain. Di babak pertama, Brazil yang diremehkan berhasil mengalahkan Australia. Babak kedua seri dengan Inggris. Tapi mereka mendapatkan bayaran yang berat. Tiga pemainnya terluka. Dan tidak bisa bermain lagi. Pertandingan selanjutnya adalah melawan Rusia. Pelatih mau tak mau memainkan Pele. Ini adalah pertama kalinya dia bermain pertandingan tingkat dunia. Pele sangat gugup. Otaknya jadi kosong. Dia dinasihati oleh pelatih. Kegugupan yang berlebihan membuatnya seperti lalat. Dia sering tertabrak oleh pemain Rusia. Pada akhirnya, Brazil bisa menang. Karena Richard mencetak gol. Kawan mereka di babak perempat final adalah Perancis. Pele seperti kehilangan jati dirinya. Dia tidak bisa bermain bola dengan daya Eropa. Di pertengahan babak, dia menemui Mazola. Dia ingin menyuruh Mazola bermain. Tapi tak disangka dia akan berkata seperti ini. Gaya gingga. Sangatlah indah. Dan itulah yang tidak butuhkan. Pertandingan dimulai, Pele membawa bola. Dia melihat temannya yang ada di lapangan. Dan ribuan penonton yang ada di atas. Pada saat ini, dia akhirnya sadar. Mau tahu kelanjutannya? Sampai jumpa.